hasil akhir dari tutorial kita hari ini kayak gini menggunakan produk lamella yang dibawah seratus ribu dan sudah dapat enam pieces produk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau review produk lamella plus tutorialnya juga punya enam produknya guys dari merek lamella sebelum kita mulai ke tutorialnya kita bukain dulu barangnya satu-satu nah ini aku belinya harganya di shopee ini sangat langsung satu paket nanti aku taruh linknya di bawah ya satu paketnya ini ke disini 6 bisnis dan harganya cuma 96.899 rupiah dan kebetulan saat aku aku dapat gratis ukir juga jadi semuanya produknya ini bersih harganya 96.899 rupiah dan hari ini kita langsung bikin tutorialnya tapi kamu enggak tahu nanti hasilnya bakalan gimana jadi aku sengaja pakai hitam-hitam semuanya dari kerudung sampai baju aku pakai hitam aku yang pertama mau buka BB krimnya dulu ini lamella BB cream moisturizing cream sebenarnya produknya ini tuh ada macam-macam pilihan yang BB krimnya ada tiga varian kalau eyeshadow nya ada lima varian kalau eyebrow nya ada enam Iya kalau nggak salah ada enam varian jadi kalau kalian pilih itu dia ada kodenya gitu ABCD sampai F kalau nggak salah jadi kalian bisa pilih tapi karena aku maus milihnya ya jadi aku pilih aja yang simple jadi semuanya itu ada nomor 3 jadi BB creamnya nomor 3 lipstick eyeshadow eyebrow dan mascara dan juga ada gloss powdernya tapi sebenarnya gloss powdernya ini ada yang pakai pilihan blush on gitu tapi karena aku kayaknya enggak terlalu umurkan blush on jadi aku perlunya gloss powder jadi aku ganti sama yang gloss powder harganya sama cuma bedanya dia blush on sama gloss powder karena aku orangnya dia bisa pakai bedak jadi aku milihnya ada bedaknya kalau blush on nya gampang kita bisa ganti pakai eyeshadow atau kita kita ganti pakai lipstick nah tapi kita buka satu-satu pertama dari BB cream yang nomor 03 nah nampakannya kayak gini ini isinya 50 gram lumayan banyak menurut aku dan kalau untuk kalian yang masih pemula teman belajar makeup bisa beli ini harganya kan di bawah Rp100.000 udah dapat enam produk yang kedua buka kalau spoilernya ini sama yang nomor 03 juga ini lucu banget kecil kayak gini di dalamnya ada spons bedaknya jadi ini aman banget nggak bakalan tumpah yang ketiga ini maskara dalamnya kayak gini terus yang keempat aku mau buka eyeshadow nya ada plastiknya gitu oke nah dalamnya tuh kayak gini dia udah ada kacanya dan ini ada ada penutupnya ini nah guys isinya shadow nya kayak gini ini ada kulinya juga warnanya ada 12345678197 ada 12 warna dan ini langsung ada kacanya praktis banget yang terlima ada lipstick nah lipsticknya kayak gini yang terakhir aku punya nah ini ada bagian sini pensilnya terus yang ini berasnya nah dia diameternya segini kalau untuk ukuran pensil alis dan sepulihnya kayak gini sebelum mulai make upnya yang pertama aku akan menggunakan Fixy Aqua Beauty Protecting Mist ini fungsinya untuk melembabkan antioksidan make up hingga 8 jam jadi selesai make up biasanya aku semprotin ini lagi nah step pertama kita akan menggunakan BB creamnya ini aku gak tau warnanya cocok di aku atau enggak tapi kita cobain dulu aku taruh di tangan aku dulu kayaknya dia ada baunya tapi baunya itu sulit dijelaskan bau bau apa ya kayak bau bau-bau tanaman purleng guna fan beauty blender bau-bau tanaman bau-bau tanaman Masya Allah di kamera kelihatan kayak putih banget padahal aslinya nggak terlalu putih tapi mungkin juga karena zimbab aku yang warnanya hitam jadi di kamera tuh bikin kayak kelihatan putih banget padahal aku ini pilih warna BB creamnya yang natural biar nggak terlalu kelihatan putih di kulit aku hasil akhirnya tuh kayak glowing gitu pokoknya kayak masih lengket-lengket gitu aku bakal tambahin untuk bagian ayah bawah matanya selanjutnya kita menggunakan loss powdernya aku baru oleskan sedikit dan hasilnya udah kelihatan ya setidaknya ini bakal mengutupi warna yang lebih kering yang terlalu putih selanjutnya aku mau bingkai alis aku kita sisir dulu alisnya Alhamdulillah ini spoolie nya lembut dan juga kasar banget aku kira tattoo ini spoolie bakal kasar aku bakalan ngerapiin sedikit alis aku selesai selanjutnya kita akan menggunakan shadow shadow yang sangat cantik ini dan plus kacanya juga tidak ketemu ke tempat sampai aku bakalan ambil warna yang ini selanjutnya aku ambil warna yang ini selesai 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 yang terakhir warna yang ini jangan lupa di bagian inner corner nya juga ambil warna yang ini Selanjutnya sebelum makhlainya sekarang aku jukit bulu mata aku dulu kayaknya maskara ini kita nggak boleh langsung kedipin mata kita pas nge-apply nya pokoknya harus hati-hati karena ini enggak gampang kering jadi dia keringnya lama agak lama mascaranya selesai dan ini hasil mascaranya lumayan mantul banget karena bisa bikin lumayan agak lempik tapi ini kayaknya nggak waterproof deh karena nggak ada tulisannya semua Tech Pro Nah aku kan nggak punya kontur jadi sebagai kontur hidupnya aku pakai shadow yang tadi lagi tapi mengambil warna yang agak gelap warna yang ini Bismillahirrahmanirrahim coba dulu semoga berhasil hasilnya lumayan dan untuk bagian highlighter aku pakai yang dari eyeshadow juga pastinya yang warna ini lumayan hasil highlighternya walaupun cuma pakai shadow ya udah berarti aku bakalan pakai untuk bagian area wajah yang lain yang biasanya di highlight dan ini belum dipakai ini blush on cuy itu blush on pakai apa ya ya bingung aku aku nggak yakin kalau dipakai ini pakai lipstick tadi takutnya nanti menghancurin semua yang udah kita terangkai hari ini aku mau pakein buat kontur hidup bagian di tep-tep aja guys karena kalau kalian seperti ini nanti dia drag harus sabar banget kalau dan dan itu ribet sebenarnya mending masa yang bagus warnanya apa buat blush on kita akan pasang bulu mata palsu dulu mata palsunya udah pasang dan ini sebenarnya ini optional buat kalian mau pakai bulu mata palsu mau enggak jika tanpa bulu mata palsu juga udah oke nah step terakhir kita pakai lipstick yang dari lamela ini warnanya ini hasil akhirnya kayak gini dan ini lipsticknya matte banget menurut aku produknya lumayan bagus untuk menghasilkan look yang seperti ini tinggal kalian mainkan warnanya dan kalian sesuaikan apa yang kalian butuhkan gitu ini kan aku cuma pakai enam produk tapi cash shadow nya bisa dipakai untuk highlighter dan juga untuk contour nah kalau untuk blush on tipik lipsticknya tadi itu nggak bisa sama sekali digunain untuk blush on kalian bisa pakai look ini untuk kondangan atau untuk photoshoot atau untuk lamaran dan harga dibawah 100.000 kan udah dapat enam bisnis dan hasilnya seperti ini semoga kalian suka dan jangan lupa like comment and subscribe ke channel aku kalau belum see you in my next video selamat menikmati